saya ratakan minyak ke seluruh permukaan wajan dalam wajan teman teman dengan cara ini halo guys ketemu lagi dengan channel saya Uniflog kali ini tuh aku mau sharing cara perawatan teflon baru sebelum digunakan teman teman ya ini baru baru beli teman teman ya baru beli ini sebelum kita gunakan gimana kita biar teflon ini anti lengket biar gak lengket dan tetap awal dipakai teman teman ya yuk ikuti saya ya nah ini guys ini cara saya tiap beli teflon baru tuh saya dengan cara ini ya yuk ikuti saya ya teman teman ya tapi sebelumnya jangan palai dan subscribe cara pertama kasih air teman teman ya teflonnya kasih air lalu kita taruh di atas kompor kita nyalain air dan ini kita rebus airnya sampai mendidih teman teman ya kira-kira kira-kira 5 menit sampai 10 menit tunggu sampai mendidih teman teman ya ini cara cara yang pertama teflon kita kasih air dan kita rebus sampai mendidih kira-kira 5 menit sampai 10 menit teman teman ya tapi banyak juga kalau di kampung itu kita olesin yang ini ya pantatnya teflon ini bisa kita olesin dengan sabun colek teman teman ya itu biar awet dan biar gak gosong tapi kalau teflon macam ini kalau cara saya itu bisa diolesin dan bisa tidak ya tapi kalau cara saya itu kita rebus dulu air sampai mendidih kira-kira 5 menit sampai 10 menit setelah air mendidih matikan api air kita buang teman teman ya air kita buang dan biarkan wajan dingin kira-kira 10 menit dingin ya nanti kalau udah dingin kita lanjut kasih olesi minyak goreng dan ini wajan setelah kita buat rebus air dan air yang mendidih kita buang ya kalau udah kita buang airnya kita biarkan kira-kira 10 menit kalau wajan udah dingin baru kita kasih minyak goreng teman teman ya dan ini sekarang kita biarkan dulu biar dingin ya teman teman ya langkah selanjutnya habis kita dinginkan itu kita kasih minyak goreng dan kita ratakan minyak ke seluruh permukaan wajan dalam wajan teman teman ya dengan cara ini kalau udah merata kita olesin minyak udah merata wajan kita biarkan sekitar 2 jam teman teman ya kalau udah 2 jam ntar baru kita cuci bersih teman teman dan bisa digunakan nah ini udah rata ya ini udah rata ini aku mau biarkan sekitar 2 jam kita biarkan 2 jam ini teman teman ini tadi udah biar kita biarkan 2 jam dan ini kita cuci kita siapkan spon halus spon halus kita cuci ya teman teman ya kita cuci ya kita cuci ya ke lempani dan put ke lempani nah ini bakteks selalu kita lap kering ya kalau sudah bersih ya bisa digunakan habis kita cuci kita lap dulu teman-teman nah hasilnya kayak gini kalian bisa coba ya teman-teman ya siapa tahu sharing saya ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu atau teman-teman saya online teman-teman ya yuk silahkan coba ini tiga cara biar teflon itu tidak lengket jadi kalian harus coba teman-teman ya makasih teman-teman telah menikmati video saya jangan lupa like dan subscribe dan kalian bisa coba aku salam bye bye